Ikut bahagia, ikut gembira ya Atas kelahiran putri pertamanya Mas Aris Manise Dan Mbak Pinky Alhamdulillah telah lahir putri pertamanya Atau buah hatinya dengan selamat Semoga sehat ibunya, sehat didik bayinya ya Doa kami yang terbaik Semoga menjadi putri yang soleha Taqwa kepada Allah, taqwa kepada iman Taqwa kepada kedua orang tua Dan terutama pada agama dan negara Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pagi hari ini Bu Anton mendapatkan sahabat baru namanya? Lia Mbak Lia dari? Putri Lampung Dari Putri Lampung, asli Lampung sedulur Asli Lampung ya Tinggalnya di Lampung Tinggalnya di Lampung seperti itu Tinggal di Taiwan sudah berapa lama Mbak? 6 tahun Wow sudah 6 tahun berarti sudah menumpuk-numpuk ya Alhamdulillah Alhamdulillah hebat lamin Berapapun itu kita wajib syukurin ya Mbak ya Nah di kesempatan kali ini Selain Bu Anton dapat teman Teman baru dan juga insya Allah subscribe baru ya Nanti dapat subscribe baru Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Semoga berkabar Amin Nah di video kali ini Bu Anton mau mengucapkan selamat atas kelahiran putri pertamanya Atau si buah hatinya Mas Arisma Nisetis Dan juga Mbak Pinky di kota Cepu Indonesia ya terutama ya Salam Salam hangat, salam gembira, salam Pokoknya ucapan selamat atas kelahiran putri pertamanya Semoga menjadi putri yang soleh Hai ya Mbak ya Untuk Mbak Pinky dan Mas Arisma Nisetis Semoga menjadi keluarga yang bahagia Mendapat momongan pertama ya Dengan putri yang kemarin sudah melihat Youtubenya Putrinya imut ya Dan berat badannya insya Allah itu 2,7 kalau nggak salah kemarin Luar biasa Semoga sehat Menjadi putri yang soleh Berbakti kepada orang tua Bangsa Dan juga agama tentunya Sekali lagi untuk Mas Arisma Nisetis dan juga Mbak Pinky Selamat atas kelahiran putri pertamanya Nah dilanjutin Mbak Obrelanya Ini mau kemana nih rencananya nih Mbak Nggak tahu ini rencananya mau kemana Yang penting kelibur aja Gimana kalau kita ke Tamsui Mbak Ke Tamsui Aku nunggu temen dulu Nunggu temen dulu ya Kayaknya mau ke sana mau ke tempat yang itu loh Mbak Yang apa sih kayak menara itu bulat itu Oh menara itu Katanya sih itu Tamsui Oh aku belum tahu itu Aku nggak pernah pergi-pergi kemana Biasanya Kemarin melihat di TikTok gitu kan Aku nunggu bagus nih ya katanya di Tamsui situ Mudah-mudahan nanti kita ke situ kita ya Nah temen-temen Jodoh ini kayaknya kita ketemu ya Kemakan TikTok Rencana-rencana aku ini Rencana aku juga pengen ke Tamsui Tapi lihat sekon dulu Kalau dingin nggak usah gitu Kalau dingin ya kita di sekitar sini saja Yang penting Yang penting kita keluar dari Keluar dari pekerjaan dululah seperti itu ya Pokoknya kita rileks dulu hari ini Rileks dulu Rileks dulu Rileks dulu bertemu temen Ini kan Allahualam ya kita bisa ketemu Seperti itu Ini namanya jodoh ini Ini namanya jodoh Jodoh teman ini Jodoh teman Ya jodoh teman seperti itu Sambil menunggu teman Allah yang ngatur ya Rencananya sama Pengen ke Tamsui Dan juga mbaknya Mbak Lia ya tadi ya Mbak Lia dari Lampung lor Sudah berkeluarga? Udah Kalau belum bisa mencari jodoh di Youtube Ada yang berminat? Ada yang berminat Komen di bawah ini ya Seperti itu Dan beliau juga menunggu Menunggu Aku juga menunggu Menunggu bunda putri-putri channel vlog Lama pakai banget Kayaknya masih bubuk manis Seperti itu Ya Nah situasinya seperti ini Ini tepatnya di mana ini? Ini di mana ini bunda? Di aula ya Di aula ya Di station nih Taipemen station Taipemen station ya Aula nih Ini orang-orang ini Orang Indo terutama Kalau Ketemuan pertamanya disini Tempat kumpulnya orang Indo Orang Indo itu ketemuannya disini Dan kedua kalinya di kereta mati ya Di kereta mati Tadi Bu Anton sudah mencoba di kereta mati itu Dingin anginnya Terus aku masuk Aku tadi juga keluar Belum di luar sih Di pintu luar aja Udah dingin Aku masuk lagi Oh iya Berarti sama Oh berarti sama Tadinya kita ketemuannya juga di kereta mati Di depan sana ada jalur dua ya Terus kok adem gitu Kita masuk Terus aku SMS sama bunda putri putri channel vlog Aku nunggu di aula saja di jam besar Seperti itu Ternyata ini juga sama Sama-sama menunggu Sama-sama menunggu Dan sama-sama kedinginan di kereta tuanya Seperti itu Ya semoga hari ini bisa melepaskan lelah kita Di pekerjaan Melepaskan lelah sementara 5 tahun satu majikan Aku dua kali Dua kali Luar biasa ya Tapi satu majikan ya Enggak Pindah Dulu aku di Toyen Oh di Toyen Di kontrak aku langsung ke Wacung Toyennya dimana itu Nggak di Toyen sih Daerah Sinhu gitu Tapi aku nggak tahu lah pokoknya Daerah Toyen, Sinhu Oh aku dulu juga di Toyen Sinhu 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 pasarnya Pasar Sinhu itu Dari pasar Sinhu Aku kalau naik motor itu 15 menit Kok kita jodh Aku juga di Sinhu Tapi aku Sinhu nya kampung Masuk ke kampung Aku di Dapu Dapu Oh Dapu berarti ke kiri Aku ke kanan Aku kanan banyak persawahan Sama Daerahku juga tempat itu Deket itu Deket apa tuh namanya Apa itu laut Belum Dera laut itu Oh Yong An Yong An Ya Allah Vlog saya di Yong An ada ini Di video Youtube ada Aku sering bawa motor ke Yong An Dulu kan dibawa sama Aku suka bawa motor Luar biasa Bebas aku bawa motor Jadi aku sering kesana gitu main Ya Allah Berarti ini tadi dari mana Aku dari Cungli Kalau ini Dari Cungli Tadi aku dari Sipai Sekarang kan aku di Cungli Dari Stasiun Mikde itu loh Lewati enggak Enggak tahu aku Enggak tahu Aku jarang libur Ya ini aku juga pertama kalinya Kalau libur itu juga Kalau enggak ada teman Aku enggak berani Karena enggak tahu jalan aku Misalnya nyasar Sama lor jodoh lor Aku juga gitu Tadi begitu turun dari kereta Mbak Kalau mau ke atas kereta mati Ayo ikut saya Ikut saya Tadi ketemu sama orang Fetna Aku Kan aku sering-seringukan Aku nanya ini Taipe ya Iya kata dia Terusnya Ayo mbak bareng mbak Dia kayaknya punya pacar Orang Indonesia Oh Orang laki Terusnya Tadi bareng sama dia Kesininya Tidak tahu Tadi ada Kalau aku bareng mbak-mbak jualan Tidak ketemu orang Indonesia Tadi di kereta Satu Tadi udah di depan Sudah bilang ya Mungkin diatur Sudah diatur sama Allah Begitu Itu sama Dia takut libur Aku juga takut Libur Maksudnya bukan takut libur Takut keluar sendiri Belum jarang Karena kalau dukur Banyak orang Indonesia Seperti itu Pengalaman luar biasa Ini jujur Ini pertama kalinya Aku lepas sendiri Biasanya sama Kakak saya Nyari temen Nggak ada yang bisa Nggak ada yang mau libur Waktunya nggak sama Pernyata Kata aku Aku emang udah niat libur Pakai lah Buat diri Temenku disini Di Taipei Dia Oh iya Kakakku juga di Taipei Sini Dimana Songsan Kalau nggak salah Seperti itu Nah bunda Putri-putri Cemplak Ini kesempatanku Menunggu bunda Sebelum datang Ada mbak Lia Sama-sama Jarang libur Sama-sama Belum pernah keluar Sendiri ya Jadi sama-sama Satu sama-satu Jadi ini Kalau keluar bersama Nyasar ya Nyasar bareng Begitu Begitu ceritanya Sekali lagi Untuk Mas Arif Manise Dan juga mbak Pinky Selamat atas Kelahiran putri Pertamanya Semoga menjadi putri Yang solehah Berbakti kepada Kedua orang tuanya Berguna Bagi Bangsa dan negara Taat kepada agama Amin Oke sahabatku Inilah video sederhana Buantan hari ini Beda hari Beda cerita Burung irian Burung cintrawasi Cukup Dan terima kasih Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh